Kementerian Perdagangan telah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang perdagangan online atau e-commerce. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha e-commerce harus mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Menteri Perdagangan. Pelaku usaha juga harus memenuhi sejumlah syarat sebelum membuka toko online, yaitu memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan e-commerce. Harus menggunakan nama domain.id serta mematuhi ketentuan sertifikasi penyelenggaraan sistem elektronik. RPP ini juga akan mengatur perdagangan online yang menggunakan media sosial untuk meminimalisir potensi penipuan. Kementerian Perdagangan berjanji aturan ini tidak akan menghambat aktivitas perdagangan online.